Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel youtube berbagi ilmu Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara Menampilkan teks bundaris di microsoft word 2013 Atau versi 2013 Seperti biasa bagi yang belum like, komen, ataupun subscribe Silahkan like, komen, dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Langsung saja ke tutorialnya Bagaimana cara menaktifkan teks bundaris di microsoft word versi 2013 Langkah yang pertama silahkan dibuka terlebih dahulu microsoft wordnya versi 2013 Yang ini kita klik Kemudian kita arahkan ke blank dokumen Lalu yang selanjutnya Kita pilih file Kemudian pointernya diarahkan ke menu option Lalu di klik Setelah itu kita arahkan ke menu advance Kemudian kita cari disini tulisan show text bundaris Digeser-geser ke bawah Dan ini tulisan show text bundaris Atau garis tepi Kemudian dicentang tulisan show text bundaris Lalu kita klik ok Dan ternyata show text bundaris di microsoft word 2013 sudah nampak Ini yang disebut dengan show text bundaris Atau garis tepi Fungsinya untuk Membatasi daripada teks, gambar, ataupun tabel Batas atas, batas bawah, batas kiri, kemudian batas kanan Disini saya akan mengetesnya Misalkan disini saya menulis Apa ya jadwal Jadwal pelajaran Misalkan disini saya menulis jadwal pelajaran Kemudian enter Kelas 7 Bentar lagi MTS Apa gitu ya Oke Nah ini Sudah ada garis pembatasnya Baiklah untuk tutorialnya Saya cukupkan sampai disini Semoga kalian Yang belum tahu Menjadi tahu Bagaimana cara mengaktifkan Atau menampilkan Daripada Text bundaris Atau garis tepi Kanan Ini Atas Kemudian kiri dan bawah Supaya Kita bisa Mengukur Adanya barometer Tulisan batas atas Kemudian batas kiri Batas kanan Dan batas bawah Baik Terima kasih Saya ucapkan kepada yang sudah menonton video ini Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax